Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Polisi merilis kronologi lengkap peristiwa meninggalnya seorang dokter muda di Muaro Jambi. Menurut keterangan keluarga, dokter muda bernama Dwi Fatimah Yen itu meninggal kecelakaan saat dikejar warga dan polisi karena dituduh maling. Nahas dalam aksi kejar-kejaran itu, dokter Dwi menabrak sebuah rumah hingga akhirnya meninggal dunia. Sementara itu, kepolisian Resor Muaro Jambi mengungkapkan kronologi yang berbeda. Dalam keterangannya hari Selasa 2 April kemarin, Kapolres Muaro Jambi AKBP Wahyu Bram menjelaskan, Dwi diketahui masuk perumahan Pondok Cipta dekat SPN Polda Jambi dengan kecepatan tinggi. Korban yang mengebut di perumahan diketahui seorang warga yang kemudian membagikannya ke dalam grup WhatsApp warga setempat. Bahkan dokter Dwi tak mau menepi ketika hendak diberhentikan. Hal itu mengundang kecurigaan warga sehingga dilakukan pengejaran. Ketika dikejar itulah, korban lari menuju jalan lintas Sumatra ke arah kota Jambi. Dia juga melewati pos penyekatan polisi dan pegawai dinas perhubungan Kabupaten Muaro Jambi. Menurut petugas, saat itu ada tiga motor berboncengan lima orang yang mengejar mobil yang dikendarai oleh dokter Dwi. Kemudian satu motor berhenti dan menyampaikan bahwa ada maling diduga melakukan perbuatan kejahatan di perumahan Pondok Cipta. Dari situlah warga dan polisi melakukan pengejaran. Selang 15 menit kemudian, hanya polisi yang melakukan pengejaran. Pengejaran dilakukan dengan menyalakan sirine dan menyuruh korban berhenti dengan pengaras suara. Bahkan polisi juga sempat melakukan tembakan peringatan. Namun dokter Dwi tetap melaju dengan kecepatan tinggi sampai keluar kota menuju jalan lintas Sumatra Jambi, Riau. Pengejaran dari arah selatan ke utara itu berlangsung sekitar 40 menit melewati kota Jambi dan kemudian kembali lagi ke Muaro Jambi. Nahas, di desa Sekernan, kejamatan Sekernan, korban mengalami kecelakaan tunggal. Hal itu terjadi ketika korban memacu kendaraannya saat lalu lintas padat. Korban membanting setir karena ada mobil truk dari arah berlawanan ketika berusaha menyalip truk yang melaju searah. Ketika banting setir, mobilnya menjadi tidak terkendali dan menabrak sebuah rumah warga. Dalam kasus dokter tewas kecelakaan ini, polisi telah memeriksa lima orang warga yang mengejar korban. Namun AKBP Wahyu menegaskan bahwa penyebab kecelakaan bukan karena pengejaran yang dilakukan warga, melainkan sudah dari awal korban mengebut ketika masuk ke perumahan. Korban bisa dikatakan kecelakaan akibat pengejaran jika hal itu terjadi sejak awal pengejaran, yakni di kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Namun faktanya ada jeda waktu cukup jauh antara peristiwa itu hingga terjadi kecelakaan. Selama itu pula korban tetap tidak mau mengurangi kecepatannya. Polisi juga membantah tuduhan melakukan tindakan kesalahan prosedur. Pasalnya berdasarkan video yang beredar, anggota polisi sudah menyalakan sirine dan toa bahkan memberikan tembakan peringatan. Adapun selama pengejaran tidak ada insiden lain. Berdasarkan rekaman CCTV yang melakukan pengejaran hanya dari warga Pondok Cipta alias tidak ada warga lainnya. Demikian berita terkini terkait polisi yang berhasil mengungkap kronologi soal kecelakaan tunggal yang menewaskan dokter muda di Jambi. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.